Intro Menjaga penyebaran virus COVID-19, ratusan pedagang pasar tradisional di Kebupaten Blitar jalani rapi tes masal. Hasilnya dari 400 pedagang, 15 orang dinyatakan reaktif dan menjalani isolasi mandiri sambil menunggu rapi tes lanjutan. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kebupaten Blitar melakukan rapi tes kepada ratusan pedagang di lima pasar tradisional. Mulai dari pasar Kanegoro, Pulingi, Ponggo, Kesamben, dan Taluk. Pengambilan sampling rapi tes dilakukan secara acak kepada 400 orang pedagang. Hasilnya dari 4 pedagang tersebut, 15 orang dinyatakan reaktif. Salah satu pedagang mengaku senang dan mendukung dengan adanya rapi tes ini. Sebab rapi tes dapat mengetahui lebih awal kondisi kesehatan seseorang, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ya salah satu cara untuk mengetahui penyebaran virus ini memang harus dilakukan rapi tes. Dan saya setuju, supaya penyebarannya tidak semitikan. Untuk harapannya ke depan setelah adanya rapi tes? Harapannya ke depan ya, setelah ini memang tidak ada lagi. Jadi artinya sudah bersih. Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kris Nayekty, mengatakan, 15 orang pedagang yang terdeteksi reaktif harus melakukan isolasi mandiri, sambil menunggu tes rapid yang kedua. Sekarang lebih ada 15 yang akan kita rapid ulang, karena kemarin itu kita rapidnya adalah reaktif, maka akan kita ulang lagi. Apakah ini tetap reaktif? Hasilnya kalau memang tetap reaktif, akan kita lakukan sweat. Kendati ditemukan belasan pedagang reaktif, namun PMK Berita belum berencana melakukan penutupan pasar. Khairul Abadi, Surabaya TV